Progres penyelidikan polisi atas dugaan ujaran kebencian, baik itu yang diduga dilakukan oleh aparat, baik itu kepolisian, TNI, maupun ORMAS, dan juga warga. Progresnya seperti apa, Pak? Kita mulai dari pelecehan atau yang namanya kegudaan masyarakat terhadap bendera merah putih. Kita sudah memeriksa 49 saksi masuk di dalam berita acara, 42 orang berasal dari adik-adik kita, mahasiswa Papua, dan 7 orang berasal dari eksternal di luar daripada asrama itu. Kita sudah memeriksa ini. Dari 42 ini kita dapatkan sementara, sementara ini kita masih, karena penyelidikan tetap berlanjut. Mereka tidak menerima... Sampai jumpa di video selanjutnya.